Selain Juventus dan AC Milan, Inter Milan juga memiliki pertandingan super big match, lawan tersebut tentu saja serigala ibu kota AS Roma. Setiap musim AS Roma sering sekali menyulitkan tim biru hitam, bahkan di beberapa musim kedua tim bersaing sengit memperbutkan Scudetto. Sedangkan di bursa transfer pemain, Inter Milan juga sering menikung AS Roma dengan menggaet bintang serigala ibu kota. Ada beberapa pemain yang didatangkan Inter Milan langsung dari AS Roma, ada yang sukses namun juga ada yang gagal bersinar di tim biru hitam. Berikut beberapa nama yang kedatangannya sangat diharapkan mampu menjadi tumpuan harapan Interisti, namun gagal. David Pizarro Pada tanggal 14 Juli 2005, Pizarro ditransfer ke Inter Milano untuk biaya yang dilaporkan sebesar 10 juta euro, ditambah setengah dari hak Goran Pandev, yang Lazio beli setahun kemudian untuk 4 juta euro, pada kontrak 4 tahun. Pada saat itu, Pizarro mengklaim bahwa ia ingin pensiun dalam kemeja Nerazzurri. Namun, selama berada di tim biru hitam Pizarro lebih banyak menghangatkan bangku cadangan di hampir setiap pertandingan yang dilakoni Inter Milan, hal ini tidak terlepas persaingan untuk posisinya dengan bintang Argentina Juan Sebastian Veyron. Selama semusim bersama Inter Milan, Pizarro memenangkan kejuaraan Italia, Supercoppa Italiana, dan Coppa Italia. Amantino Mancini Amantino Mancini merupakan pesepak bola berkebangsaan Brazil, dia didatangkan Inter Milan dari Serigala Roma dengan harga 13 juta euro pada tahun 2008, tepatnya setelah Inter mendapat pelatih baru The Special One, Joshua Mourinho. Mancini didatangkan atas permintaan Mourinho sendiri untuk melengkapi sektor lini serang kiri, sebab di lini kanan Inter sudah mendatangkan Riccardo Cuaresma di tahun yang sama. Sayang, Mancini gagal juga bersinar di Inter Milan. Di musim 2010 Mancini sempat dipinjamkan ke AC Milan, hingga akhirnya pada tahun berikutnya dia dilepas permanen ke Atletico Mineiro. Raja Nainggolan Raja Nainggolan direkrut Inter Milan tepat pada 26 Juni 2018 dengan harga 38 juta euro, dan dia menandatangani kontrak sampai Juni 2022. Awal kedatang Nainggolan sempat menjadi sebuah perbincangan besar, baik di beberapa media lokal maupun media asing, sebab Nainggolan saat itu berada di masa keemasannya, bahkan beberapa media sempat memprediksi Inter akan memberikan hadiah nomor punggung 4 yang terbiasa dipakai Raja Nainggolan, padahal saat itu nomor 4 di Inter Milan sudah tidak ada lagi yang memakainya setelah Hafir Zanetti pensiun. Namun, setelah pindah ke Inter Milan sinar Nainggolan redup, dan gagal beradaptasi di tim biru-hitam, sehingga Nainggolan lebih sering dipinjamkan ke klub lain. Total Raja Nainggolan selama berada di Inter hanya membukukan 6 gol dari 33 pertandingan. Gabriel Batistuta Gabriel Batistuta didatangkan Inter di bursa transfer Januari 2003 dengan status pinjaman dengan opsi pembelian. Kedatangan Batistuta di Inter digadang-gadang akan menjadi duet yang produktif bersama Christian Fieri, sayang sekali selama masa peminjaman Batistuta gagal memuaskan ambisi pemilik klub yang saat itu dipegang masih memorati, sehingga dia tidak dikontrak permanen. Total Batistuta hanya melakoni 12 pertandingan dan mencetak 2 gol selama setengah musim memakai seragam biru-hitam. Nah, itulah beberapa nama bintang AS Roma yang gagal bersinar di Inter Milan, namun jika masih ada pemain yang admin ketinggalan mengulasnya, tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!